Pemirsa dampak banjir rob yang melanda kota Kedal, Jawa Tengah, warga mulai mengeluhkan kondisi kesehatannya. Mulai dari gatal-gatal, pusing hingga batuk. Petugas kesehatan pun mendirikan posko pengobatan gratis. Para petugas kesehatan dari Puskesmas harus berjuang menerjang genangan air rob yang masih tinggi. Di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, Jawa Tengah. Upaya jemput bola ini dilakukan karena warga terisolir dan tidak bisa berobat. Warga diberikan layanan kesehatan dan diperiksa serta diberikan obat-obatan. Badan tidak enak, pegal-pegal menjadi salah satu yang paling banyak dikeluhkan. Terus persiapannya kita angkatin. Ada dua dokter yang satu sini sama bandengan. Terus obat-obatannya lengkap ya, mbak ya. Terutama yang terbanyak itu untuk gatel-gatel sama salap-salap tetes mata. Karena ini penyakit yang baru nge-trend ya. Obat-obatan yang disediakan diantaranya antibiotik, obat batuk, salap gatal, obat pilek, obat tetes mata, dan obat untuk menghilangkan pegal-pegal di badan. Warga juga diimbau untuk tetap menjaga kebersihan mulai dari cuci tangan hingga menggunakan sepatu but saat beraktifitas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, INews, melaporkan.